Kisah sinaga langit jelit 10. Aku bukan tamu pria itu membentak marah. Tidak perlu menghadap ketua kalian. Dialah yang harus keluar menemui aku karena aku hendak menuntut dia. Hayo, kalian beritahukan ketua kalian agar keluar menemui aku. Ketua kalian Hui Sian Hui Sio, bukan murid-murid Xiao Lim Pai itu nulai marah. Orang ini sudah keterlaluan. Tidak bisa. Kami tidak bersa memenuhi permintaanmu yang melanggar peraturan kami itu kata kepala jaga dengan suara mulai ketus. Kalian tidak bersa memanggil ketua kalian keluar. Kalau begitu, aku akan memanggilnya sendiri setelah berkata demikian, pria itu memasuki pintu gapura dan melangkah memasuki pekarangan kuil yang luas itu. Akan tetapi dengan tangkas lima orang murid penjaga itu melompat dan menghadang di depannya. Maaf, sobat. Sesuai dengan peraturan kami, tak seorang pun orang luar boleh memasuki pekarangan sebelum memperoleh persetujuan. Dan kamu tidak dapat menyetujui engkau menyelingap masuk begitu saja tanpa memperkenalkan DLRL dan tanpa memberitahu keperluan muhem, kalian berani melarangku? Coba hendak kulihat bagaimana kalian dapat menghalangiku. Murat Slawel Lempai sekarang memang sudah menjadi orang-orang jahat yang patut dihajar setelah berkata demikian, orang itu melangkah maju terus tanpa menghiraukan mereka berlima yang menghadangnya. Tentu saja lima orang murid Slawel Lempai itu menjadi marah sekali, mereka menggerakkan tangan untuk mencegah dan menangkap orang yang tidak tahu aturan itu. Akan tetapi orang itu menggerakkan kaki tangannya dengan cepat dan, lima orang murid Slawel Lempal itu berpelantingan roboh ke kanan-kiri, cepat sekal gerakan kaki tangan orang itu yang sudah membagi-bagi tamparan dan tendangan sehingga tidak dapat dihindarkan oleh lima orang murid Slawel Lempai itu. Setelah merobohkan lima orang murid Slawel Lempal, dia melangkah terus menuju ke anak tangga yang merupakan bagian terdepan dari kuil besar. Setelah teleba DL bawah kuil, dia berhenti dan mendengar teriakan-teriakan para murid yang tadi dirobohkan. Dia tidak peduli berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua tangannya bertolak pelenggang dan dia berteriak. Suaranya terdengar nyaring sekali karena DL mengerahkan KHI Kang yang membuat suaranya melengkel. Hui Sian Hwe Sio, keluarlah untuk berbicara keadaan menjadal gempar, para murid Slawel Lempai meninggalkan pekerjaan masing-masing dan berbondong mereka menuju ke pekarangan kuil. Akan tetapi mereka tidak berani turun tangan dan hanya berdiri menanti perintah dari pimpinan mereka. Tidak kurang dari empat puluh orang murid telah berkumpul di anak tangga seram di depan dan di pekarangan. Namun pria itu tidak tampak takut, bahkan tersenyum mengejek dan mengulang teriakannya tadi. Tiba-tiba muncul seorang Hwe Sio berusia kurang lebih lima puluh tahun DL seram di depan dan dengan langkah lebar Hwe Sio itu menuruni anak tangga. Para murid Siaul Lempai merasa lega karena Hwe Sio pendek gendut yang muncul ini adalah pelatih mereka dalam ilmu silat. Hwe Sio ini bernama Kisian Hwe Sio, merupakan sete, adik seperguruan, termuda DL antara para pelempenan Slawel LMC, akan tetapet karena ilmu silatnya tangguh, maka dia dipilih oleh Hwe Sian Hwe Sio sebagai pelatih, membantu cuslan Hwe Sio. Melat ribut-ribut Kisian Hwe Sio cepat keluar dan KLNL berhadapan dengan pria itu. Lima orang murid yang tadi berjaga dan dirobohkan tamu aneh itu, segera mendekati Kisian Hwe Sio dan kepala jaga itu melapor. Suhu tamu ini tidak memperkenalkan dirinya, memaksa masuk untuk menemui ketua dan telah merobohkan teucu, murid. Berlima, Kisian Hwe Sio mengerutkan alisnya menatap wajah pria yang masih tampak marah itu. Sobat, seorang tamu sepatutnya tunduk terhadap tata tertib pihak cuan rumah, bukan memaksa masuk dan berterlak teriak di sini. Siapakah engkau dan ada keperluan apa engkau berkunjung ke Siaulim Pai? Aku ingin bertemu dan bicara sendiri dengan ketua Siaulim Pai. Apakah engkau ini wakil dari ketua orang itu bertanya? Kisian Hwe Sio mengjeleng kepalanya. Bukan, akan tetapi, kalau begitu pergilah dan panggil ketua atau wakil ketua kalian untuk diker denganku potong perlah itu ketus. Penceng, aku, memang bukan ketua atau wakil ketua, Akan tetapi penceng berhak dan berkewajiban untuk atas nama Siaulim Pai mengusir orang tidak tahu aturan yang berani lancang mengacau DL sini sinar metel. Tamu itu mencorong ketika dia mendengar ucapan ini. Dia menatap wajah Hwe Sio yang pendek gendut itu dan berkata, Hem, ingin kulihat bagaimana engkau akan mampu mengusir aku dari tempat ini karena sudah jelas bahwa tamu ini melanggar peraturan Siaulim Pai, bahkan telah merobohkan lima orang murid. Kisian Hwe Sio tidak ragu-ragu lagu untuk bertundak. Manusia sombong, sambutlah serangan penceng ini bentak Hwe Sio gendut pendek itu dan DLA sudah menyerang dengan dasyatnya. Belar pun tubuhnya pendek gendut, Kisian Hwe Sio dapat bergerak dengan cepat sekali dan pukulannya mengandung tenaga besar. Hwe Sio ini lebih suka melatuh ilmu Siaulim Pai aliran utara yang mengutamakan kecepatan dan kekuatan, maka serangannya itu cepat namun dasyat sekali. Sambaran kepalan tangannya mendatangkan angin bersuitan. Akan tetapi agaknya tamu yang belum juga memperkenalkan namanya itu memiliki ilmu kepandayan silat tinggi. Pantas kalau dia berani bersikap demikian kasar dan berkunjung ke Siaulim Pai yang menjadi pusat para pendekar silat. Menghadapi serangan Kisian Hwe Sio itu, dengan tenang namun hencah sekali dia mengelap ke samping dan selagi tangan Hwe Sio itu meluncur luput, dia sudah membalas dengan tamparan tangan terbuka ke arah ubun-ubun kepala Kisian Hwe Sio yang jauh lebih pendek itu. Wuut, Duk KL Sian Hwe Sio menangkis ke atas dan dua lengan bertemu dengan kuatnya. Aklebat benturan kedua lengan ini, dua orang itu pun terhuyung ke belakang. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga mereka seimbang. Kisian Hwe Sio menjadi penasaran dan dia pun melakukan serangan dengan gencar dan bertulit tubi, memainkan ilmu silat selauh limpai yang kokoh kuat. Akan tetapi ternyata lawannya juga liai sekali, mampu menandinginya, bukan saja mampu menghindarkan kakinya dari tangkapan, akan tetapi lawannya bergulingan dan ketika kakinya turun kembali, tak dapat dihindarkan lagi kakinya dapat dicengkram. Sebelum dia sempat meronta, dengan gerakan yang aneh namun kuat sekali lawannya menggeliat, kedua tangannya disentakan dan tibuh Kisian Hwe Sio terlempar beberapa meter dan jatuh, air banting di atas tanah. Demikian kuat bantingan itu sehingga tulang pundak kirinya patah. Itu adalah ilmu bulat dari bangsa mancu. Melihat betapa pelatih mereka terbanting keras dan hanya dapat bangkit duduk sambil mengeluh, para murid Sio limpai menjadi marah dan mereka sudah siap untuk mengeroyok tamu itu. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara nyaring berwibawa. Semua murid mundur ternyata yang mementai enel adalah Kisian Hwe Sio yang bertubuh tinggi kurus dan bermuka hitam. Mendengar ini, para murid tidak jaduh mengepung dan melangkah mundur, memberi ruangan kepada wakil ketua Sio limpai. Kisian Hwe Sio melangkah maju turun dari anak tangga dan berdiri berhadapan dengan tamu itu. Oni Tohut kata Kisian Hwe Sio sambil merangkap kedua tangan di depan dada memberi salam sembah. Pinceng melihat ada gerakan silat kong tongpai dalam permainan si cu, orang gagah. Selama ini tidak pernah ada permusuhan antara Sio limpai dan kong tongpai, kenapa si cu datang membuat ribut di sini, ini adalah urusan pribadiku dengan orang Sio limpai, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perguruan silat manapun kata pria itu ketus. Oni Tohut, agaknya si cu marah sekali. Siapakah nama si cu yang terhormat, dan ada urusan apakah antara si cu dengan Sio limpai? Tanya cu Sian Hwe Sio, suaranya tetap tenang dan sabar. Engkah siapa? Tanya orang itu, suaranya masih mengandung kemarahan. Aku hanya ingin bicara dengan ketua Sio limpai. Ketua Sio WLM tak sedang bersama di, tidak boleh diganggu. Pin Cheng adalah cu Sian Hwe Sio, wakil ketua Sio limpai dan semua urusan dengan Sio limpai dapat diselesaikan dengan Pin Cheng. Su Heng Hui Sian Hwe Sio selaku iye ketua Sio limpai telah menugaskan Pin Cheng untuk menangani semua urusan mengenai Sio limpai, sikap orang itu agak berubah. Dia kini mengangkat kedua tangan membalas salam cu Sian Hwe Sio dan berkata, tidak seketus tadi. Bagus, kalau begitu, aku boleh berurusan denganmu. Namaku Kwe Buntu dan baru beberapa bulan tinggal di dusun kaki bukit ini untuk mengundurkan diri dari keramaian kota dan hidup tenteram dengan anak tunggu laku, seorang gadis. Kami memilih tinggal di kaki bukit ini karena mengira bahwa dekat dengan Sio limpai, tentu kehidupan di sini aman dan tenteram. Siapa kira justru Sio limpai yang telah menghancurkan kebahagiaan hidup kami dan menghancurkan kehidupan anak kami yang telah dewasa orang yang mengaku bernama Kwe Buntu ini mengepal tinju dan mengamang-amangkan ke atas aku bersumpah untuk menangkap murid Sio limpai itu, membelah dadanya mengeluarkan jantungnya dan menginjak-injak kepalanya sampai hancur lebur. Kira-kira para murid Sio limpai berdidik mendengar sumpah yang mengerikan itu. Akan tetapi Cusian Hu Sio tetap tenang dan dia tersenyum sabar. Omitohut. Agaknya Kwe E Situ menderita dendam saklet hati yang teramat besar. Akan tetapi, apakah sebenarnya yang telah terjadi dan apa hubungannya dengan murid Sio limpai? Agaknya para pimpinan Sio limpai hanya dapat mengajarkan siayat dan doa-doa saja, akan tetapi tidak mampu mengawasi kelakuan para muridnya. Nah, dengarlah kalian semua, oang orang Sio limpai. Malam tadi, seorang laki-laki telah menyelingap masuk kamar anak perempuanku, menotoknya kemudian memperkosanya. Dan Jahanarn keparat busuk itu adalah seorang murid Sio limpai semua orang terkejut. Omitohut serucu Sian Hu Sio. Nanti dulu, Kwe E Situ. Bagaimana engkau dapat mengatakan bahwa dia adalah murid Sio limpai? Kebetulan aku terbangun malam tadi, ceteo aku mendengar gerakan orang dalam rumah. Aku keluar dari kamarku dan sempat melihat sesosok bayangan berkelebat keluar dari kamar anakku. Aku mengejarnya dan setelah tiba di luar, aku menyerangnya. Kami berkelahi dan dia dapat melarikan diri keparat. Bagaimana Sucu dapat mengetahui bahwa dia murid Sio limpai? Apakah Sucu dapat mengenal mukanya? Tidak, cuaca terlalu gelap, aku hanya dapat menduga bahwa dia tentu seorang laki-laki yang masih muda. Akan tetap bagaimana Sucu mengetahui bahwa orang itu telah menodai anakmu. Aku kemudian mendapatkan anakku dalam keadaan tertotok dan menjadi korban perkosaan. Ah, aku harus dapat menemukan Jahanam terkutuk itu nanti dulu, kue Sucu. Engkau tadi menceritakan hahwa keadaan cuaca gelap sehingga engkau tidak dapat mengenal mukanya. Akan tetapi bagaimana engkau dapat begitu yakin bahwa pemerkosa itu adalah murid Sio limpai? Buktinya sudah jelas. Ketika aku berkelahi dengan dia, aku mengenal jurus-jurusnya. Jelas dia mempergunakan jurus latlohonkun, silat orang tua gagah, dari Sio limpai. Tidak salah lagi. Aku berani bersumpah homi tohut, urusan ini menjadlamat teruat dan sulit. Kalau engkau tidak mengenal mukanya, lalu bagaimana Pim Cheng dapat menerima tuduhanmu bahwa dia itu murid Sio limpai? Bukti ilmu silat itu sama sekali tidak kuat, Sucu. Semua orang, biarpun bukan murid resmi Sio limpai, dapat saja mempelajarinya. Tidak, aku yakin dia murid di sini. Pertama, jurus silatnya tadi. Kedua, bukankah Sio Linshi yang paling dekat dengan dufun kami? Karena itu, aku sengaja datang ke sini untuk menuntut kepada ketua atau kepadamu sebagai wakil ketua, untuk menangkap dan menyerahkan muridmu yang jahanam itu kepadaku. Akan tetapi bagaimana Pim Cheng dapat menangkap orangnya kalau Pim Cheng tidak tahu siapa orang itu? Rasanya tidak mungkin menangkapnya karena engkau tidak memberi tanda-tanda tertentu dari orang itu. Kami tidak dapat memenuhi permintaanmu itu, Kue E. Sucu. Permintaanmu itu tidak masuk akal. Kami tak mungkin melakukan penangkapan atau tuduhan kepada murid-murid kami sendiri tanpa adanya bukti yang nyata, Hmm, kalau begitu, terpaksa aku akan melakukan pembalasan dengan keraku sendiri. Sebulan sekali aku akan membunuh seorang murid Sio Linshi dan aku baru berhenti kalau Sio Linshi sudah menyerahkan jahanam keparat terkutuk itu kepada Kue E. Sucu. Itu kejam dan tidak adil namanya dan Pim Cheng pasti akan mencegah ya seru Cusian Hw. Sio. Bagus engkau hendak melindungi dan membela jahanam busuk itu. Jangan dikira aku takut kepadamu. Cusian Hw. Sio Kue E. Buntu bersikap siap untuk bertandrem. Pada saat itu, seorang pemuda menghampiri Cusian Hw. Sio dan memberi hormat kepada Hw. Sio bermuka hetam tinggi kurus itu. Susiok Cusian Hw. Sio memandang. Pemuda itu berusia kurang lebih 25 tahun, wajahnya bulat dengan kulit muka putih bersih, alisnya tebal hitam. Seorang pemuda bertubuh sedang tegap yang bersekap lembut dan wajahnya tampan gagah. Sepasang matanya tajam dan mulutnya selalu dihias senyum ramah. Ah, kiranya engkau, Cia Song seru Cusian Hw. Sio gembira. Cia Song adalah seorang murid siau limpa yang berbakat dan yang dulu dilatih oleh Hw. Sian Hw. Sio sendiri sehingga tingkat kepandainya lebih tinggi daripada murid-murid lain. Tunggulah dulu, Pin Cheng hendak menyelesaikan urusan dengan Kwee Si Chu ini, Te Chu, murid, sudah mendengar semua yang dipertengkarkan tadi, Susiok, Pamen Guru. Perkenankanlah Te Chu mewakili Susiok dan Siau Limpae untuk menghadapi Kwee Kausu, Guru Silat Kwee ini. Cusian mengangguk. Dia memang segan untuk berurusan dengan seorang yang sedang dimabok dendam dan kemarahan itu dan dia mengenal Cia Song sebagai seorang pemuda yang pandai dan bijaksana sehingga suhengnya, yaitu Ketua Siau Limpae Hw. Sian Hw. Sio sering memuji muja muridnya itu. Dia mengangguk-angguk lalu mundur beberapa langkah, membiarkan Cia Song mewakilinya. Pemuda itu kini dengan tenang talu berdiri menghadapi Kwee Buncu, ditonton oleh semua murid Siau Limpae yang mengenal pemuda yang mereka kagumi sebagai seorang jagoan muda Siau Limpae itu. Kwee Buncu juga memandang penuh perhatian. Pemuda itu tampan gagah, selekapnya tenang dan lembut, wajahnya ramah, pakaiannya tidak terlalu mewah namun bersih sekali dan rapi, sepatunya dari kulit hitam mengkilap dan di punggungnya tergantung pedang beronce merah. Cia Song memberlah hormat dengan merangkap tangan di depan dada. Kwee Kausu, saya harap engkau suka bersikap tenang dan sabar, karena hanya dengan sikap seperti itu persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Kwee Buncu mengerutkah alisnya. Baru beberapa bulan dia pindah ke dusun di kaki bukit, dusun yang menjadi tempat asalnya. Tadinya dia memang seorang guru silat yang cukup terkenal di wilayah utara. Akan tetapi, ketika wilayah Cina Utara dikuasai oleh bangsa Yuchen yang mendirikan kerajaan Qin, sedangkan kerajaan Song terpaksa pindah ke sebelah selatan Sungai Yang Che, guru silat Kwee Buncu terpaksa membubarkan perguruannya. Dia telah tidak mau tunduk kepada bangsa Yuchen dan melarlakan diri. Dalam pelarlan yang dilakukan bersama istri dan anak tunggalnya itu, istrinya meninggal dunia karena menderita kaget dan sakit berat. Akhirnya dia tinggal di dusun di kaki bukit itu, berdua dengan di HWA, putrinya yang sudah beruslah 17 tahun. Tak pernah dia memperkenalkan diri sebagai guru silat, akan tetapi bagaimana pemuda ini dapat menyebutnya kau su, guru silat? Bagaimana engkau tahu bahwa aku adalah seorang guru silat? Siapakah engkau? Orang muda tanya Kwee Buntu sambil memandang tajam penuh selidik. Chia Song tersenyum ramah. Nama saya Chia Song dan sebagai seorang murid Siaulimpai, saya merasa berkewajiban untuk mewakil Suhu, Susok dan semua saudara di Siaulimpai untuk membereskan persoalan ini denganmu, Kwee Kawusu. Selama ini saya nerantau ke wilayah utara dan mendengar banyak hal, juga tentang Pekeng Bukaan, perguruan silat Garuda Putih, yang anda pimpin di kota Raja akan tetapi terpaksa dibubarkan setelah bangsa Yuchen menguasai daerah utara, hem, engkau mengetahui banyak hal. Akan tetapi, apa yang dapat kau lakukan mengenai persoalanku ini, sedangkan para pelempinan Siaulimpai sendiri agaknya tidak mampu memecahkannya? Keluarga ku telah tertimpa malapetaka dan aku hanya menghendaki agar Siaulimpai menyerahkan Jahanam terkutuk itu. Kalau hal itu tidak dapat dilakukan terpaksa aku akan melakukan pembalasan dengan caraku sendiri, yaitu setiap bulan aku akan membunuh seorang murid Siaulimpal untuk melampiaskan dendam keluarga ku Kwee Kawusu. Saya harap anda dapat menyabarhan dan menenangkan hati, tidak menuruti nafsu amarah karena dendam yang membakar hati. Jalan yang anda tempuh itu hanya akan memperbebar dendam-dendam dan permusuhan Yarik Tleda akan menguntungkan kedua pihak. Ketahuilah, Kwee Kawusu, para murid Siaulimpai adalah orang-orang yang digemleng lahir batinnya, kiranya tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Lebih besar lagi kemungkinannya bahwa pelakunya adalah orang yang memusuhi Siaulimpai. Dia telah nerempelajari lohonkun dan menggunakan itu untuk mengadu domba antara Siaulimpal dan Anda, juga untuk merusak nama baik Siaulimpai. Karena itu, saya mempunyai usul yang jauh lebih baik daripada apa yang hendak Anda lakukan sebagai balas dendam itu, sikap sopan dan ucapan yang ramah lembut itu agak mendinginkan hati Kwee Buncu yang dibakar api keirtarahan. Hem, orang muda, usul apakah yang hendak kau ampalkan kepadaku begini, Kwee Kawusu? Aku berjanji akan mencari pemerkosa itu sampai dapatku bekuk batang leharnya. Kalau aku berjanji untuk menangkap dan menyeret orang itu kepadamu, maukah engkau membatalkan ancamanmu untuk membunuhi para murid Siaulimpai itu? Hem, Chia Song, jawabanmu ini jauh lebih baik daripada jawaban mereka tadi. Setidaknya engkau berjanji untuk menangkap Jaihanam itu, tidak peduli itu murid Siaulimpai atau bukan. Baik, aku memberi waktu satu bulan kepadamu. Kalau dalam waktu sebulan engkau belum mampu menyerahkan Jaihanam itu, terpaksa aku menggunakan caraku sendiri untuk merbalas dendam baik, Kwee Kawaw. Akan tetapi untuk mencari pemerkosa itu, saya harus bisa mendapatkan keterangan dan penjelasan dari puterimu tentang orang itu setidaknya ciri-ciri yang dapat diceritakan puterimu agar mudah bagiku untuk mencari orangnya. Baik, hal itu mudah dilakukan. Akan tetapi aku masih belum yakin engkau akan mampu menangkap Jaihanam itu sebelum menguji kemampuanmu. Karena itu, terimalah seranganku sekali saja. Kalau engkau mampu menahan, baru aku dapat menerima usulmu. Beranikah engkau menyambut seranganku Jaih Song tersenyum? Kalau itu yang anda kehendaki, silakan, Kwee Kawawaw. Saya siap menyambut pukulan lu, Jaih Song berhati-hati lah seru cucian hwasyo khawatir. Akan tetapi murid keponakannya itu menoleh sambil tersenyum kepadanya. Su Siok, Teo Chu hendak membantu Kwee Kau Su, tentu dia tidak ingin mencelakai Teo Chu. Jaih Song, bersiaplah dari sambut seranganku ini Kwee Bun Chu membentak nyaring. Jaih Song cepat menghadapinya dan melihat guru silat itu, menyerangnya dengan dorongan kedua telapak tangan. Dia pun cepat menekuk kedua lututnya dan membuat gerakan serupa, yaitu mendorongkan kedua telapak tangannya ke depan untuk menyambut serangan jarak jauh yang mengandung hawa pukulan dasyat itu. Wu'ut, belar dua hawa pukulan yang dasyat dan kuat bertemu di antara mereka dan Kwee Bun Chu terdorong mundur sampai tiga langkah. Dia terkejut sekali. Biarpun D.L.A. Tadu tidak ingin membunuh pemuda yang bermaksud membantunya itu, namun dia telah mengerahkan tiga perempat bagian tenaganya, dan ternyata pemuda itu mampu mendorongnya sampai tiga langkah. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa tenaga saktur pemuda itu lebih kuat daripada tenaga Kisian Hueslo yang tadi bertanding melawannya. Hal ini menimbulkan kepercayaan dalam hatinya. Siapa tahu, mungkin pemuda ini yang akan mampu menangkap Jahanam yang telah memperkosa putrinya. Tia Song, aku menanti kunjunganmu untuk mendengar keterangan dari anakku. Kisian Hueslo, sampaikan pernyataan maafku kepada ketua Siaulimai atas gengguanku yang terpaksa kulakukan ini. Setelah berkata begitu, guru silat yang menderita pukulan batin hebat itu lalu memutar tubuhnya dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Omito Hucu Sian Hueslo berseru. Orang yang sedang penuh duka dan kemarahan, ditekan dendam sakit hati yang hebat seperti dia, menggelapkan semua pertimbangan dan dia dapat menjadi orang yang berbahaya sekali. Untung engkau dapat meredakan kemarahannya dan menanamkan kepercayaan dalam hatinya. Tia Song, mari, mari ku hadapkan engkau kepada Tia Hueslo, baik Tia Sio, akan tetapi baru saja kedua orang itu melangkah hendak memasuki kuil. Dua orang renurit Siaulimai yang tadi melakukan penjagaan di pintu gebang, datang berlari-lari dan melapor kepada Tia Hueslo bahwa ada seorang tamu hendak menghadap ketua Siaulimai. Eh ha ha, siapa lagi yang akan menghadap ketua tanya Tia Sian Hueslo dengan heran. Kamu yang ini mematuhi aturan, suhu. Dia masih muda, mengaku bernama Sotian Leong dan dia adalah murid dan utusan Tiong Li Chin Jin. Mohon menghadap ketua karena membawa pesan penting dari Tiong Li Chin Jin, wajah yang berkulit hitam itu berseri dan sepasang renata itu bersinar-sinar. Tiong Li Chin Jin. Omito Hucu. Kalau dia murid manusia bijaksana itu, tentu saja Suheng Hui Sian Hueslo mau menerimanya. Persilakan dia masuk dan sekalian akan Pim Cheng hadapkan Suheng bersama Tia Song. Dua orang murid itu berlari menuju keluar dan tak lama kemudian mereka mengantar Tiong Liong ke depan Chu Sian Hueslo. Wakul ketua ini mengamat orang muda yang datang dan memberi hormat kepadanya. Seorang pemuda yang usianya kurang lebih 20 tahun, bertubuh sedang dan berwajah tampan dengan kulit putih bersih. Meta pemuda itu mencorong namun bersinar lembut, hidungnya mancung, mulutnya selalu menyungging senyum. Pakaiannya sederhana dan dia menggendong sebuah buntalan pakaian. Pemuda ini mirip Chia Song, pikir Chu Sian Hueslo, hanya lebih muda. Lo Chian Pua, mohon maaf sebesarnya kalau kedatangan saya mengganggu ketenteraman di sini. Kalau tidak membawa perintah Su Hu, sungguh saya tidak berani mengganggu tempat suci ini. Chu Sian Hueslo merangkap kedua tangan di depan dada dan tersenyum. On Mi Tohut dia berseru. Pin Cheng merasa berbahagia sekali. Xiao Lim Pai telah mendapat kehormatan besar menerima kunjungan murid atau utusan yang mulia Tiong Li Chin Jin. Mari, So Tai Hiap, pendekar besar So, mari pin Cheng antarkan engkau menghadap Su Heng Huesian Hueslo ketua Xiao Lim Pai. Mari, So Xiao Te, saudara muda So, kita menghadap Su Hu. Kebetulan sekali saya iugah hendak menghadap beliau dan kita dapat bersama-sama menghadap Su Hu. Perkenalkan, saudara So Tian Leong, saya bernama Chia Song, seorang di antara murid-murid Su Huesian Hueslo, sikap yang ramah terbuka itu menyehangkan hati Tian Leong dan dia merangkap kedua tangan di depan dada dengan hormat. Pemuda itu menyebutnya saudara muda, dan memang pemuda tampan gagah murid ketua Xiao Lim Pai itu tentu beberapa tahun lebih tua darinya. Saya senang sekali dapat berkenalan dengan Mu Chia Tuwako, kakak Chia, dan saya merasa terhormat sekali akan dapat menghadap Lo Chiam Pua Hui Sian Huesio, marilah, So Tai Hiap dan Chia Song. Biarpun Su Heng Hui Sian Huesio jarang sekali mau bertemu dengan orang lain, akan tetapi pin Cheng yakin bahaya sekali ini dia akan suka sekali untuk bertemu dengan kalian, kata Chusian Huesio. Mereka bertiga memasuki kompleks bangunan Xiao Lim Pai yang luas dan setelah tiba di sebuah ruangan tertutup yang sungi, di mana tidak tampak seorang pun Huesio, Chusian Huesio merangkap kedua tangan di depan dada, berdiri agak membungkuk dengan hormat di luar pintu. Ia lu berkata dengan nada suara lembut. Su Heng yang mulia, perkenankanlah Pin Cheng menghadapkan murid Chia Song dan Talia So Tlan Leong murid atau utusan yang mulia Tiong Li Chin Jin kepada Su Heng Sunyi menyambut ucapan Chusian Huesio itu. Kemudian terdengar jawaban suara yang lembut sekali dari dalam, namun suara lembut itu terdengar oleh Tlan Leong seolah ada orang berbesik di dekat telinganya. Dengan kagum dia mengerti bahwa suara itu di bawah tenaga dalam yang amat kuat, menembus segala apa yang menghalang di depan. Om Tauhut, mimpi apa penceng semalam sehingga yang mulia Tiong Li Chin Jin mengutus muridnya datang ke seni belum habis kalimat itu terucapkan, daun pintu itu pun bergerak seperti terbuka dari dalam. Akan tetapi Tian Leong teledak melihat adanya orang yang membuka daun pintu itu dan hembusan angin lembut namun kia terasa olehnya. Tahulah DLA bahwa pintu itu dibuka dengan dorongan angin itu dari jauh. Dan ketika dia memandang ke dalam ruangan itu, jauh di tahgah ruangan yang luas itu tampak duduk seorang Hawesyo. Usianya sekitar 60 tahun lebih, sedikitnya 65 tahun, tubuhnya gemuk tinggi besar seperti tubuh arca Jilaihut, mukanya bulat penuh senyuk cerah dan alisnya tebal, matanya bersinar lembut. Hawesyo itu duduk bersila di atas depan kayu. Agaknya Hawesyo itu tadi membuka daun pintu dengan dorongan tangan yang menimbulkan angin lembut yang kuat. Hal ini saja membuktikan betapa tinggi ilmu kepandayan Hwesyo itu yang sudah mampu mengatur tenaga saktinya sedemikian rupa seolah tenaga saktinya itu merupakan sebagian anggota tubuhnya yang dapat melakukan apa-apa dari jarak jauh. Silakan masuk, So Tai Hiap dan kalian juga, Chia Song dan Cu Sian Hwesyo, kata Hwesyo tua itu sambil menggapai dengan tangan kanannya. Tiba-tiba Tian Leong menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah Hwesyo tua yang dia yakin tentu Hwesyo adanya. Tadi ketika Cu Sian Hwesyo menyebutnya Tai Hiap, pendekar besar, walaupun hatinya merasa tak enak, dia menerima saja. Akan tetapi ketika ketua Siaw Lim Pai menyebutnya demikian, dia merasa berat sekali untuk menerimanya, maka dia segera menjatuhkan diri berlutut. Harapi Ociampu Sudi memaafkan Te Ocu, murid. Sungguh Te Ocu tidak berani menerima sebutan Tai Hiap dari Lociampu. Nama Te Ocu Sian Leong dan Te Ocu akan merasa senang sekali kalau Lociampu menyebut Naroa Te Ocu begitu saja. Hwesyo tua itu tertawa lembut dan mengelus jenggotnya yang menutupi lehernya. Dia tidak berkumis dan gundul, akan tetapi jenggotnya yang sudah berwarna dua itu cukup panjang. Omi Te Oud, Yang Mulia Telong Li Chin Jin telah memberi bimbingan luar dalam kepadamu, membuat Pin Cheng merasa kagum sekali. Bangkit dan masuklah Tian Leong dan jangan banyak sungkan. Sebagai murid Yang Mulia Tiong Li Chin Jin, engkau patut kami anggap sebagai golongan sendiri. Terima kasih, Lociampu Al, kata Tian Leong dan dia pun mengikuti Cu Sian Hwesyo dan Chia Song memasuki ruangan itu. Setelah berhadapan dengan Hwesyo itu, Hwesyo berdiri di pinggiran sedangkan dua orang muda itu langsung berlutut di depan Hwesyan Hwesyo. Hulslan Hwesyo memandang kepada dua orang pemuda yang berlutut sambil menundukkan muka mereka itu dan mengangguk-angguk sambil tersenyuin dan mengelus jenggotnya dengan tangan kiri. Chia Song coba angkat mukamu dan pandang Pin Cheng perintahnya dengan suara lembut. Chia Song menurut, mengangkat mukanya dan menatap wajah suhunya, bertemu pandang matu sejenak lalu dia menunduk kembali. Om Itohut, bagus sekali, engkau telah mendapatkan banyak sekali kemajuan, hanya saja engkau harus banyak mengurangi kekerasan hatimu dengan banyak melakukan latihan siulian, samadhi, dan pengendalian nafsu, baik, suhu. Teocu menaati perintah suhu, jawab Chia Song lirih. Sudah bertahun-tahun engkau pergi berkelana. Sekarang datang ke Siaulim Si, kuil Siaulim, membawa keperluan penting apakah Teocu merasa rindu kepada Siaulim Si, kepada suhu, para susiok, paman guru, dan semua saudara, maka Teocu sengaja datang berkunjung, suhu, jawab Chia Song dengan hormat. Maaf, suhu, heng. Tin Cheng ingin menyampaikan laporan tentang jasa murid Chia Song yang telah menyelamatkan Siaulim Pai dari keributan yang baru saja terjadi, kata Chusian Hwasyu. Keributan? Apakah yang telah terjadi, Sute, adik seperguruan baru saja kita kedatangan seorang guru silat dari Pekeng Bukuan bernama Kwee Buntu. Dia marah-marah dan menuntut agar kita menyerahkan seorang murid Siaulim Pai yang katanya telah memperkosa seorang putrinya, Omi Tawut. Semoga Tuhan mengampuni kita. Siapakah murid Siaulim Pai yang melakukan perbuatan hina itu, Sute Kausu, Guru Silat, Kwee Buntu itu tidak mengetahui siapa orangnya, Heng, kalau begitu bagaimana DLA dapat mengatakan bahwa pelakunya adalah murid Siaulim menurut ceritanya, malam itu putrinya diperkosa orang dan dia bertemu dengan pelakunya. Di malam gelap itu dia menyerang dan orang muda yang melakukannya itu melawannya dengan menggunakan ilmu silat lohonkun yang dikenalnya. Maka dia mengatakan dengan pasti bahwa pelakunya adalah murid Siaulim Pai, Omi Tawut. Bagaimana dapat terjadi hal seperti ini? Lalu bagaimana Sute dia menuntut agar kita menyerahkan pelaku itu, kalau tidak dia akan membunuhi murid Siaulim Pai satu demi satu? Hampir saja Pincheng sendiri bertanding dengan dia, akan tetapi lalu muncul murid Sia Song yang melerai dan menyabarkan Kwee Buntu. Sia Song menjanjikan kepadanya bahwa dia akan menangkap pelaku perkosaan itu dalam waktu satu bulan. Kwee Buntu menerima janji itu dan mengundurkan diri sehingga Siaulim Pai terhindar dari keributan, Hui Sian Hu Sio mengangguk-angguk dan memandang kepada muridnya. Sia Song, engkau berjanji kepada Kwee Kowusu untuk menangkap pelaku itu dalam sebulan, apakah engkau mengetahui siapa pelakunya Tewucu belum mengetahuinya? Suhu, hem, kalau begitu, bagaimana engkau berani berjanji hendak menangkapnya akan Tewucu selidiki sampai Tewucu berhasil menangkapnya, apakah engkau percaya bahwa pelakunya adalah Lali seorang murid Siaulim Pai Tewucu tidak percaya? Mungkin saja orang lain yang sengaja menggunakan ilmu silat Lohankun untuk menyembunyikan diri dan menjatuhkan kesalahan kepada Siaulim Pai. Tewucu akan menyelidikinya, Suhu, Omi Tewucu. Sikapmu itu memang baik sekali dan telah menyelamatkan Siaulim Si dari keributan dan permusuhan. Akan tetapi juga merupakan tindakan yang gegabah. Seorang laki-laki sekali berjanji harus dipenuhi dan engkau sudah berjanji akan menangkap pelaku itu, maka janji itu harus kau penuhi. Bagaimana kalau sampai sebulan engkau belum dapat menemukan pelaku kejahatan itu kalau sampai Tewucu gagal, Tewucu akan mempertanggungjawabkan kepada kau sukawebuntu, Suhu, bagus, bagus sekali. Seorang laki-laki harus memenuhi janjinya dan harus berani mempertanggungjawabkan semua titik tindakannya. Engkau pantas menjadi seorang murid Slaulim Pai, Hui Slau Sionie Muji, mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya, lalu memandang kepada Tian Liyong. Diam-diam dia merasa bangga dan girang karena utusan Tiong Li Chin Jin mendengarkan semua percakapannya Dep Gan Chia Song. Sungguh membanggakan hati kalau Tiong Li Chin Jin mendengar akan kegagahan murid Syaulim Pai. Soutian Liyong, sekarang Pin Cheng beralih kepadamu. Engkau sebagai murid Tiong Li Chin Jin diutus berkunjung ke Syaulim Si membawa berita penting apakah? Ada petunjuk apakah dari guru Tuan Liyong memberlah hormat sambal berlutut? Loh Kempual, Tio Chu diutus oleh Suhu untuk pertama-tama menyampaikan salam hormat Suhu kepada Loh Chiang Pua, Omi Tauhut. Tiong Li Chin Jin yang terhormat sungguh dijaksana dan baik hati. Salamnya Pin Cheng terima dengan rasa bahagia dan kelakalau engkau bertemu dengan beliau, Sampaikan salam dan hormat Pen Cheng yang mendalam untuk beliau, Tio Chu akan menyampaikan pesan Loh Chiang Pua. Dan tugas Tio Chu yang kedua adalah untuk menyerahkan sebuah kitab yang ditemukan Suhu di dalam perjalanannya ke barat yang menurut Suhu kitab itu adalah hak milik Syaulim Pai. Setelah berkata demikian, Tiong Liong mengeluarkan kitab Sam Jong Chin Keng yang tua itu dan dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Hwi Sian Hwi Sio. Hwi Sio tua itu nyerima kitab itu, membuka-buka lembarannya dan membelalakan matanya seolah tidak percaya akan apa yang dilihatnya, lalu meletakkan kitab di atas tahannya dan dia merangkap kedua tangan depan dada. Omi Tauhut, seperti dalam mimpi saja rasanya saat ini Pin Cheng dapat memegang kitab Sam Jong Chin Keng yang sudah hilang puluhan tahun ini. Sungguh luar biasa sekali kebijaksanaan yang mulia Tiong Li Chin Chin. Setelah menemukan kitab ini, dia masih bersusah payah mengutus muridnya untuk mengembalikannya kepada kami. Bukan Ming. Mana mungkin di dunia ini ada seorap yang demikian jujur dan mulia seperti dia T.A.? Tidak, ini tidak mungkin. Dia yang menemukan setelah puluhan tahun Syaulim Pai hilang harapan dan tidak mencari lagi, maka dialah yang berhak atas kitab ini akan tetapi, Su Heng. Kitab Sam Jong Chin Keng adalah sebuah kitab pusaka Syaulim Pai, menjadi hak milik kita sepenuhnya serucu Sian Hwa Sio. Maafkan T.A. Chu, Su Hu. T.A. Kli kira sudah sepatutnya kalau yang renulia Tiong Li Chin JLN mengembalikan kitab Sam Jong Chin Keng, itu kepada Syaulim Pai. Kalau T.A. Chu sendiri menemukan kitab milik perguruan lain, tentu juga akan T.A. Chu kembalikan kepada perguruan yang berhak. T.A. Chu yakin bahwa kalau Su Hu memberlekan kitab Sam Jong Chin Keng itu kepada yang mulat Long Li Chin JLN, sudah pasti beliau akan menolaknya, biarpun Sute dan muridnya mengemukakan pendirian mereka yang pantas dan kuat, namun Hui Sian Hwa Sio tetap mengambil kitab itu dan menyerahkan kepada T.A. Liyong sambil berkata, So Klan Long, terimalah kitab PNL dan katakan kepada gurumu bahwa P.A. Chu memberikan kitab ini kepadanya, karena P.A. Chu menganggap beralah yang berhak memlekinya, T.A. Liyong tidak berani menerimanya, cepat memberi hormat dan berkata, maafkan T.A. Chu, L.A. Chu pikir apa yang dikatakan L.A. Chu Sian Hwa Sio dan T.A. Ku Chia Song tadi benar dan tepat, kitab ini dahulu adalah milik S.A. Limpai dan sampai sekarang pun menjadi hal milik S.A. Limpai, maka T.A. Chu harap setelah kelerannya L.A. Chu suka menerimanya, Omi Tohut, P.A. Chu selalu bertindak menurutkan naluri hati Nurani. Sekarang begini saja, So Kian Liyong. P.A. Chu melihat kenyataan bahwa engkau seorang murid yang amat baik dari Tiong Li Chin Jin. Kita ambil jalan tengah saja. P.A. Chu mau menerima kitab ini sebagai hadiah dari Tiong Li Chin Jin, akan tetapi karena Tiong Li Chin Jin sebagai penemunya juga berhak, maka P.A. Chu akan mengajarkan ilmu yang terkandung dalam kitab ini kepadamu sebagai ganti murid Tiong Li Chin Jin. Kalau begitu, barulah enak rasa hati P.A. Chu terhadap Tiong Li Chin Jin. Terpaksa P.A. Chu juga tidak mau menerimanya dan bawalah kembali kitab ini kepada gurumu. P.A. Chu tidak ingin disebut orang yang mau enaknya sendiri, tidak mengeluarkan setetespun keringat namun menikmati hasilnya. Nah, bawalah kitab itu dan pergilah Tiong Li Yong menjadi bingung. Dia masih belum menerima kitab itu. Aduh, Loh Cian Pual, T.A. Chu menjadi bingung dan T.A. Chu harus berbuat apa. Kalau T.A. Chu harus membawa kembali kitab ini tentu Suhu merasa T.A. Chu senang. Sebabnya kalau T.A. Chu menerima usul Loh Cian Pual, sungguh T.A. Chu merasa tidak enak kepada semua murid Siao Lim Pai, Omi Tohut, engkau terlalu halus budi dan sungkan, Tian Le Yong. Tidak ada perasaan tidak enak kalau engkau sudah P.A. Chu terima sebagai muridku. Siapa yang akan menyalahkanmu kalau sebagai murid Pin Cheng engkau mempelajari ilmu yang menjadi pusaka Siao Lim Pai? Ataukah engkau menganggap Pin Cheng tidak pantas menjadi gurumu kedua setelah gurumu Tiong Li Chin Jin diam-diam Tian Le Yong merasa girang sekali? Dari gurunya dia sudah mendengar bahwa ketua Siao Lim Pai ini adalah seorang yang memiliki kesaktian, maka alangkah beruntungnya kalau dia diterima menjadi murid dan akan diberi pelajaran dari kitab pusaka Sanjong Chin Keng T.T.U. Akan tetapi yang membuat dia meragu adalah kalau-kalau dia akan laruskan telenggal terlalu lama di L.Kul Siao Lim. Terima kasih atas kemurahan hati suhu, katanya, tanpa ragu-ragu menyebut suhu kepada Ho Sio tua itu. Akan tetapi, Teo Chu telah mendapatkan tugas dari suhu Tiong Li Chin Jin untuk membela kerajaan Song dan menentang kekuasaan menteri jahat yang mengacaukan negara. Kalau Teo Chu harus menjadi murid dan tinggal lama di Siao Lim Si, bagaimana Teo Chu akan dapat melaksanakan tugas itu Om Ito Hut? Jalan pikiran Tiong Li Chin Jin ternyata tidak berbeda dengan jalan pikiran Pin Cheng. Yang dia maksudkan tentu agar engkau menentang kekuasaan Perdana Menteri Chin Kui, bukan? Jangan khawatir, Tian Leong. Pin Cheng berjanji hanya akan mengajarkan isi kitab yang ditemukan kembali oleh guru mu pertama ini dan mengingat bahwa engkau tentu telah memiliki dasar yang amat kuat, maka Pin Cheng yakin bahwa dalam beberapa bulan saja engkau tentu akan mampu menguasainya dengan baik. Demikianlah, mulai hari itu Tian Leong Telenggal D.L. Kul Siao Lim dan D.L. Bawah Belembingan Hui Sian Hui Sio sendiri dia mempelajar dan berlatil ilmu silat berdasarkan ketat pusaka Sanjong Chin Keng yang menurut Dongeng diciptakan sendiri oleh Jil Lai Hut. Sementara itu, Chia Song yang memiliki tugas berat untuk menangkap pemerkosa Putri Kue Buntu seperti yang sudah diajanjikan, juga meninggalkan kuil untuk melaksanakan tugasnya. Sebulan lewat dengan cepatnya dan Tian Leong mendapat kenyataan yang luar biasa dan menyenangkan hatinya. Setelah berlatih siulian, bersamadi, dan pernapasan menurut ilmu yang diajarkan Hui Sian Hui Sio menurut kitab Sanjong Chin Keng, dia merasa bahwa tenaga dalam yang sudah dikuasainya dan berpusat di bawah pusar itu kini menjadi bertambah kuat. Ilmu silat yang terkandung dalam kitab itu hanya ada delapan jurus pokok. Akan tetapi delapan jurus pokok ini mengandung tenaga saktul yang amat dasyat dan juga memungkinkan perkembangan menurut bakat yang menguasai. Pada suatu malam, Lan Leong rebah di etas pembaringan dalam kamarnya D.L. Kue Wil itu. Seperti biasa, waktu malam itu dia membaca tetap Samjong CLN Keng dan melatuh siulian karena D.L. Waktu siang dia berlatuh gerakan silat di bawah bimbingan Hui Sian Hui Sio. Setelah merasa lelah dan mengantuk, D.L. menyimpan kitab itu dalam sebuah almar yang terdapat di sudut kamarnya dan dia pun merebahkan berlunya ke atas pembaringan untuk tidur. Menjelang tengah malam keadaan Kue Wil itu sunyi sekali. Semua Hueslo sudah pedur. Sesosok bayangan hetam yang gerakannya lencah dan ringan sekali dengan mudahnya karena dia menggunakan tenaga Sien Keng yang amat kuat, membuka jendela kamar Tian Leong tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Dia melompat ke dalam kamar melalui jendela yang terbuka itu dan gerakannya benar-benar ringan seperti seekor kucing melompat sehingga ketleka kedua kakinya lengkap di atas lantai kamar yang gelap itu, tidak terdengar suara sedikitpun. Dia lalu bergerak ke depan, perlahan-lahan dan hati-hati sekali, dalam kegelapan itu dia menghampiri amari dan membukanya. Dengan merabah-rabah, dia dapat menemukan kitab Sien Jong Chin Keng dan cepat meninggalkan kamar melalui jendela yang terbuka. Akan tetapi karena tergesa-gesa kakinya melanggar kaki meja sehingga terdengar sedikit suara berderit. Secepat burung terbang, tubuhnya sudah melayang melalui jendela. Sedikit suara itu cukup untuk membangunkan Tian Leong. Nalurinya yang kuat dan peka membuat Tian Leong menyadari bahwa ada hal tidak wajar terjadi dalam kamarnya. Dia menengok dan melihat bayangan berkelebat keluar dari jendela yang terbuka. Otomatis seluruh syaraf dalam tubuh Tian Leong bekerja. Seketika dia tahu bahwa ada orang memasuki kamarnya dan dia pun segera dapat menduga bahwa orang itu tentu mencuri kitab Sien Jong Chin Keng. Kalau bukan kitab itu yang dicuri, apalagi dia segera menyambar Tian Leong Kiam yang diselipkan di bawah bantal, lalu sekali melompat tubuhnya sudah melayang keluar jendela melakukan pengejaran sambil menyelipkan pedang di ikat pinggangnya. Dalam keremangan sinar lembut jutaan bintang di langit hitam Tian Leong melihat sosok bayangan itu di atas genteng kuil besar. Dia pun melompat dan mengejar. Dia mengerahkan seluruh ginkangnya, ilmu meringankan tubuhnya, dan berhasil mendahului dan menghadang orang yang berpakaian serbah hitam dan mukanya memakai kedok hitam itu. Hanya sepasang matanya saja yang tampak melalui lubang pada kedok, sepasang niata yang bersinar tajam. Dia pun melihat bahwa pencuri berkedok hitam itu membawa sebuah kitab di tangan kirinya. Biarpun cuaca remang-remang Tian Leong tehu benar bahwa kitab itu bukanlah yang adalah kitab Sien Jong Chin Keng yang sedang dipelajarnya di bawah pelempinan Hulsian Hwasyu. Pencuri. Kembalikan kitab itu Tian Leong mementak, suaranya melengking menembus malam sunyi. Pencuri itu agaknya terkejut melihat Tian Leong dapat bergerak sedemiklan cepatnya dan tahu-tahu telah menghadang di depannya. Tanpa banyak cakap lagi dia lalu menerjang maju, kepalan kanannya menyambar ke arah dada Tian Leong. Pukulannya cepat sekali dan juga mengandung tenaga yang amat kuat. Tian Leong mengenal pukulan ampuh, maka dia miringkan tubuh sambil menangkis dari samping. Duk keduanya terguncang oleh pertemuan kedua lengan itu dan pencuri itu mengeluarkan seruan kaget, namun dengan kecepatan yang luar belakang kaki kurunya menewat dalam tendangan yang menyambar ke arah lambung Tlan Leong. Tlan Leong maklum bahwa pencuri itu adalah hak orang yang memlekel ilmu kepandayan silat tinggi. DLA sudah waspada dan mengetuk kaki lawan menyambar, Dlaun sudah menghendar ke kiri. Pencuri itu membalkan tubuh untuk melarikan diri. Hendak lari kemana kau? Kembalikan kitab itu Tian Leong mengerahkan ginkangnya dan dia melompat tinggi mengejar. Ketika berada di atas pencuri itu, tangannya menyambar ke bawah, yang kiri mencengkeram ke arah kepala pencuri itu dan yang kanan menyambar untuk merampas kitab dari tangan kiri lawan. Uhaha pencuri itu makin terkejut dan cepat merendahkan diri mengelak sambil melompat ke samping sehingga serangan Tian Leong luput walaupun hampir saja kitab itu dapat direbutnya. Pencuri itu agaknya menjadi marah sekali karena hampir saja kitab itu terampas oleh Tian Leong. Mereka kini berhadapan dalam jarak kurang lebih 4 meter. Tiba-tiba pencuri itu menggunakan tangan kanannya untuk diputar-putar dan tubuhnya merendah, kedua lutut ditekuk hampir berjongkok dan tiba-tiba tangan kanannya itu didorongkan ke arah Tlan Leong sambil membentak keras. Haap ilit dari tangan kanan yang didorongkan itu keluar wap hiliam. Tlan Leong terkejut. Orang itu menyerangnya dengan tenaga sakti yang amat dasyat dan melihat wap hitam itu sangat boleh jadi tenaga dorongan itu mengandung hawa beracun yang berbahaya. Tian Leong segera mengerahkan tenaganya pada lengan kirinya dan miringkan tangan kiri ke depan dada, lalu mendorong ke depan renang nyambut serangan lawan. Wu-u-u-ut, beres dua tenaga bertemu dan wap hitam itu membuyar, tubuh pencuri itu terhuyung ke belakati. Tian Leong tidak mau menyianyakan waktu lagi. Tubuhnya sudah berkelebat ke depan dan sekali sambar dia sudah berhasil merampas kitab Sam Jong Chin Keng itu dari tangan si pencuri. Akan tetapi, sungguh tak disangka sama sekali tubuh pencuri itu bergulingan dan tahu-tahu kitab itu dapat dirampas kembali. Tian Leong terkejut karena tidak menyangka pencuri itu memiliki kegesitan yang demikian luar biasa, dan tubuh yang bergulingan itu amat cepatnya. Dia segera terlengat akan hasilmu yang dilatihnya dari kitab Sam Jong Chin Keng, Maka untuk merampas kembali kitab itu, dia mengerahkan tenaga dan menggunakan tangan kirinya untuk menyerang, mencengkeram ke arah leher lawan. Pencuri itu agaknya maklum akan kelihayan Tian Leong, maka dia bermaksud mengelak dan melarikan diri. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika dia mengelak, lengan Tian Leong itu dapat mulur, memanjang, seperti karat, dan tahu-tahu telah merampas lagi kitab dari tangannya. Tian Leong merasa gembira karena ternyata ilmu mengulur tangan sehingga memanjang satu meter lebih itu telah berhasil diakuasai dan kini telah memperlihatkan hasilnya. Pencuri itu marah sekali. Dia sudah bersiap untuk menyerang lagi, akan tetapi pada saat itu terdengar terlakan beberapa suara, tangkap penjayat mendengar teriakan-teriakan itu, si pencuru terkejut dan dia melompat jauh dengan gerakan cepat sekal dan menghilang dalam kegelapan yang remang-remang. Tian Leong teledak mengejar karena kitab yang dicuri itu telah dapat dirampasnya kembali. Dia segera melompat turun dari atas genteng kuil besar dan di bawah sudah berkumpul banyak huwesio, di antaranya terdapat kisian huwesio. Sou si cu, apakah ya terjaduh? Kenapa tadi ada murid-murid yang berteriak tangkap penjahatannya K.L. Sian huwesio, pelatih para murid siau limpai itu? Sou hu, tadi ada orang berpakaian serbah hitam di atas genteng, bertandru dengan sou si cu, maka kamu berteriak-teriak, kata seorang murid siau limpai. Tleba-tleba muncul necuslan huwesio, wakil ketua selauh limpai dan dia segera berkata, Sou si cu, tadi pin cheng mendengar suara ribut-ribut dan segera mengejar naik ke atas atap. Akan tetapi penjahat itu telah melarikan diri dengan cepat dan kebetulan pin cheng bertemu dengan kelas song, maka pin cheng menyuruh dia untuk melakukan pengejaran. Apa yang telah dilakukan penjahat itu dia memasuki kamar Teo Chu dan mencuri kitab Sam Jong Chin Keng, Su Siok, Paman Guru. Teo Chu terbangun dan segera mengejarnya. Kami bertanding di atas atap dan Teo Chu beruntung dapat merampas kembali kitab ini, akan tetapi dia mendengar suara ribut-ribut dan melarikan diri, kata Tian Leong sambil memperlihatkan kitab yang telah dapat dirampasnya kembali, Omi Tohut. Untung engkau dapat merampasnya kembali. Sekarang lebih baik jangan ribut-ribut dan jangan mengagetkan ketua, kita tunggu saja di ruangan ini sampai Chia Song kembali dari pengejarannya, kata wakil ketua itu dan mereka semua duduk di ruangan itu. Tian Leong menceritakan lagi peristiwa pencurian dalam kamarnya itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak sosok bayangan orang berkelebat. Semua orang menoleh dan memandang dan ternyata yang datang itu adalah Chia Song. Cusian segera bangkit berderi, menyambut pemuda tampan dan gagah itu dengan pertanyaan, bagaimana, Chia Song, berhasilkah engkau menangkap penjahat itu? Chia Song mengerutkan alisnya dan memandang kepada Tian Leong dengan menyesal. Kemudian dia berkata kepada Seng wakil ketua, Sayang sekali, Susiok, Teocu tidak berhasil menangkapnya. Teocu memang dapat menyusulnya dan kami bertanding mati-matian. Ternyata penjahat itu lihai bukan main. Dengan mengerahkan seluruh kemampuan, Teocu hanya berhasil merenggut topeng kain hitam yang menutupi wajahnya, akan tetapi dia melompat jauh dan menghilang dalam kegelapan pohon-pohon di luar kudil kita. Pemuda itu mengambil sehelai kain hitam dari saku bajunya dan menyerahkan kain itu kepada Cuslan Huwasyu. Pendeta itu menerima kain hitam yang teledak terlalu lebar itu dan mengamat lenya. Hanya kalm belasa yang dipergunakan untuk menutup muka dan kepala dengan dua lubang di bagian mata. Kalau begitu, engkau tentu telah melihat dan mengenal muka penjahat itu kata Cuslan Huwasyu Girang. Cia Song mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Sayang sekali tidak, Susyuk. Teocu dapat menggunyusulnya setelah berada di luar kudil dan kami bertandang di LK gelapan bayang-bayang, pohon, lebih mengandalkan pendengaran daripada pengelihatan. Ketika Teocu berhasil merenggut lepas topengnya, Teocu tidak dapat melihat mukanya dalam kegelapan dan dia cepat melarikan diri. Tia Tuako, apakah dia seorang wanita? Tanya Tian Leong. Sou Sute, adik seperguruan Sou, kenapa engkau masih menyebut Tuako, kakak, kepadaku? Bukankah aku ini sekarang termasuk menjadi Suheng? Memu maafkan, Suheng. Apakah pencurita di seorang wanita? Pertanyaan ini ajukan Tian Leong karena DLA teringat akan dua orang gadis, yaitu gadis berpakaian merah yang telah mencurlut kitab Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat Mil Kun Lun Pai yang belum dia ketahui namanya dan yang seorang lagi Ang Hwe Asian Litio Siang In yang juga berminat untuk pinjam kitab Sam Jong Chin Keng. Mendengar perkataan ini, Chia Song dan juga Hwe Sian Hwe Sio memandang heran. Sudah kukatakan bahwa aku tidak dapat melihat mukanya di tempat gelap Sou Sute. Melihat kelincahan gerakannya, mungkin saja ia seorang wahita. Aku tidak tahu jelas. Bagaimana pendapatmu? Bukankah engkau juga sudah bertanding melawannya Tian Leong menggeleng kepala dengan ragu? Dia juga tidak dapat menentukan. Pencuri itu jelas lihai sekali, akan tetapi gerakannya dalam bersilap tidak sama dengan gerakan Siang In. Mengapa engkau menduga bahwa pencuri itu seorang wanita? Sou Situ Hwe Sio itu masih menyebut Tian Leong dengan sebutkan itu karena dia merasa sungkan mengingat bahwa Tian Leong adalah murid dan juga utusan Tiong Li Chin Jin yang amat dihormatinya. Teo Chu hanya nyen duga saja, Su Sio. Bukankah Teo Chu meminjam sebentar kain topeng itu ini? Selempanlah. Engkau yang digapetgu pencuri, belar engkau yang menyimpan topeng ini. Siapa tahu dari topeng ini kelak engkau akan dapat menemukan pencurinya, kata Cu Sian Hwe Sio sambil tersenyum dan menyerahkan kain itu kepada Tian Leong. Tian Leong menerirnanya dan tak lama kemudian Cu Sian Hwe Sio menyerukan kepada semua orang untuk kembali ke kamar masing-masing. Akan tetapi dia juga memerintahkan para murid untuk malam itu melakukan penjagaan dan perondaan secara bergilir. Setelah para murid pergi dan di situ hanya tinggal Tian Leong, Chia Song dan Cu Sian Hwe Sio bertiga, pendepak itu bertanya kepada Chia Song. Chia Song, bagaimana hasilnya dengan usahamu mencari pemerkosa putri Kue E. Kau Wasu itu? Sekarang sudah tiba waktu yang dijanjikan. Kalau Pim Cheng tidak salah menghitung, pada hari esok tentu guru silat itu akan datang menagih janji, ah, jangan-jangan, Tian Leong menahan kata-katanya. Apa maksudmu? So Si Chu maksud Te Chu, jangan-jangan pemerkosa dan pencuri itu sama orangnya hem, benar juga. Su Siok, harap jangan khawatir. Te Chu sudah melakukan penyelidikan dan sudah dapat menemukan jejak pemerkosa itu. Mungkin juga dia pencuri kitab tadi. Te Chu pasti akan dapat menghadapkannya ke depan Kue E. Kau Sub pada besok pagi. Sekarang juga Te Chu akan melanjutkan penyelidikan dan menangkap orangnya agar besok dapat Te Chu hadapkan kepada Kue E. Kau Su, kata Chia Song dengan suara mantap. Omi Tohut. Syukurlah kalau begitu. Akan tetapi, dia, dia bukan murid Syaul Impai. Tanya pendeta itu agak khawatir. Bukan, Su Siok. Dia bukan murid Syaul Impai, hanya saja dia agaknya dapat mencuri ilmu Lohon Kun dan menggunakannya sehingga Kue E. Kau Su menyangka bahwa dia murid perguruan kita, syukurlah. Pin Cheng dapat tidur naiknya malam ini, kata Cu Sian Hu Siok dan mereka lalu berpisah. Hu Siok itu dan Tuan Leong kembali ke kamar masing-masing sedangkan Chia Song keluar dari kuil untuk melacak pemerkosa yang di carinya. Pagi hari itu keadaan, di Syaul Impai seperti biasa. Matahari pagi bersinar lembut dan hangat, menghidupkan segala yang tampak. Para Hu Siok murid Syaul Impai juga sibuk dengan tugas pekerjaan mereka sehari-hari. Akan tetapi biar keadaan sama dengan pagi-pagi yang lalu, namun suasananya sungguh berbeda. Dalam hati para Hu Siok itu terdapat kegelisahan. Semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari yang dijanjikan bagi guru silat Kue E. Buntu. 30 hari telah berlalu dan agaknya Chia Song, murid andalan Syaul Impai itu agaknya belum juga dapat menangkap penjahat perperkosa putri Kue E. Buntu itu. Dan kafau sampai hari ini Chia Song belum juga dapat menyerahkan pemerkosa itu. Tentu guru silat Kue E. Buntu akan mengamuk dan membunuh murid Syaul Impai. Karena itu, Suan E. Buntu amat menegangkan hati dan belarpun para HW Siok itu melaksanakan tugas mereka masing-masing dan tidak ada yang menyebut-nyebut urusan dengan Kue E. Buntu namun Dambia mereka sudah bersiap-siap menghadapi kalau-kalau guru silat itu akan mengamuk. Matahari telah naik tinggi dan kelas Song yang diharap-harapkan kedatangannya penasih belum juga tampak batang haidungnya. Chusian Hweslo dan pembantunya, Kisian Hweslo yang biasa ria tenang itu kini juga mulai menjadi gelisah. Mereka sudah menanti di pendopo kuil besar, duduk menunggu kemunculan kelas Song. Kenapa Chia Song belum juga datang? Suheng tanya Kislan Hweslo. Chusian Hweslo menghela nafas Pim Cheng juga merasa heran. Malam tadi dia mengatakan bahwa pagi ini di apas tu akan datang membawa penjahat itu bagaimana kalau Kue E. Kau Su datang dan menuntut tenanglah, Suheng. Kita melihat bagaimana ria nanti saja. Apapun yang terjadi akan Pim Cheng hadapi, kata Chusian Hweslo. Mari kita menanti di dalam saja sambil bersama di menenangkan hati agar nanti kuat menghadapi apapun juga. Mereka berdua lalu masuk ke dalam kuil.